Intro Klien kali ini spesial karena dia jauh banget dari Pekanbaru Sejak konten kita sering banget viral di TikTok Jadi gak cuman klien-klien dari Jakarta Tapi banyak banget klien tuh dateng dari luar kota Kadang-kadang tuh gak tega mereka bolak-balik Karena buat perjalanan sendiri aja itu udah makan banyak waktu dan tenaga Makanya kita bener-bener kayak perketat banget untuk QC-nya Quality control ya Make sure semua fitting-an mereka itu aman Biasanya untuk klien yang dari luar kota Kita jatahin mereka itu fitting satu kali Kenapa? Biar kalau misalkan mereka fitting ini 80% udah aman Mereka gak perlu balik lagi Jadi mereka bisa tinggal dikirim aja Atau nyuruh orang lain untuk pick up Jadi pokoknya adresnya itu udah aman Nah tapi klien yang kali ini Mereka bilang mereka tuh gak keberatan sama sekali Buat bolak-balik supaya hasilnya itu maksimal Jadi dari awal dia cuma mau appointment doang untuk nanya-nanya aja tuh dia udah dateng ke Jakarta Di situ dia sebenernya sama sekali belum tau dia tuh pengen gaunnya tuh yang seperti apa dan cocoknya kayak gimana buat dia Dia cuma pesen kalau misalkan acaranya itu tuh bakal ballroom Jadi jangan sampai dia bakal tenggelam sama venue atau tempat acaranya Akhirnya supaya dia gak ragu Aku suruh dia untuk coba langsung aja beberapa cuttingan siluet yang kira-kira menurut aku tuh cocok sama bentuk badannya dia Karena pinggangnya itu juga kecil banget jadi dia cantik banget pake siluet ball gown Selain siluet ini tuh cocok banget sama badan dia yang emang pinggangnya kecil Dan ini juga cocok banget sama tempat acaranya venue-nya yang emang luas Jadi dia gak akan tenggelam di acara ini Menurut aku ini best choice banget siluet yang terbaik buat badan dia Dan karena acaranya juga malam hari bakal banyak banget lampu-lampu Aku yakin banget dia bakal suka banget sama bahan yang full crystal Jadi aku langsung pilihin aja bahan yang premium itu udah full sama payet Terus dia juga bilang sama aku kalau dia tuh suka sama bunga-bunga Dan dia tuh suka yang style-nya tuh lebih girly Jadi akhirnya aku decide buat milihin dia yang emang udah ada bunga 3D-nya Bunga 3D ini jauh lebih unik karena gak sekedar lace aja Ada detail-detail tersendiri yang emang lebih timbul dari gaunnya Dan tiap 3D-nya ini pun aku pilihin dia udah dari payetan Jadi payetan ini bentuknya bunga dan dia tuh 3D Menurut aku itu cantik banget untuk style-nya dia yang girly banget Dia juga suka sama pilihan bahan itu Dan menurut aku ini cocok banget untuk tempatnya yang konsepnya grande Dan banyak banget lampu-lampu di malam hari Karena dia di pekan baru Jadi kita banyak banget komunikasi juga via online Waktu aku bikin sketch-nya itu aku kirim ke dia fotonya Terus waktu dia liat dia langsung komen Ini nice banget Karena menurut dia ini sesuai banget sama style Dan kayak request-request detail yang dia mau itu semuanya udah dimasukin ke sana Jadi gaunnya itu semi-ball gaun Dia emang udah pesen kalau dia gak mau gaunnya ini terlalu berat Jadi kita tuh emang bikin semi Emang gedenya tuh tetep ngembang, cocok untuk Kita kayak pake material yang agak berbeda Terus dressnya itu v-neck Itu selain bikin badannya keliatan lebih jenjang Dia juga keliatan Itu juga ngasih slimming efek ke badannya dia Terus ada slitnya karena dia pengen wedding style dia tuh jauh lebih seksi Dan kakinya bakal keliatan jauh lebih panjang Jadi dia bakal ada dua kali acara Yang pagi dia bakal pake dress ball gaun itu Tapi lengan panjang aja biasa Yang udah full-pired Dan itu dia pake buat acara holy matrimony-nya di paginya Terus satu lagi itu ada cape yang bisa dilepas-pasang Full-beadings juga Itu untuk acaranya dia di malam hari Buat resepsi Terima kasih telah menonton! Jadi yang lebih unik lagi dari gaunnya dia Ini bahannya itu kan semuanya 3D flower dan full kristal Desainnya itu gak full Bener-bener semuanya ada bunga 3D-nya Jadi ditabur kayak hujan-hujan kristal Dari atas badannya yang bener-bener padat Sampai ke bawahnya itu yang lama-lama tuh makin hilang Nah layoutnya ini kita aplikasi satu per satu Sesuai dengan ukuran payetannya Dan masing-masing setiap posisinya ini Akhirnya kita cantum dengan detail tangan Jadi waktu fitting pertama itu udah 80% jadi seperti biasa karena kita gak pengen mereka harus bolak-balik lagi ke Jakarta Jadi dia udah bisa lihat kurang lebih jatohnya tuh di badan dia akan seperti apa meskipun payetnya tuh belum full Tapi dia malah gak terlalu banyak komen apa-apa soal detail dan revisinya Dia malah happy banget sama fitnya Terus dia gak sabar buat kapan bisa next fittingnya lagi Karena dia pengen banget cepet-cepet ngeliat kalau Payetannya tuh udah full Detailnya tuh udah dipasang semua ke bajunya dan udah finishing Jujur seneng banget karena bisa dipercayakan sama banyak orang untuk mewujudkan dream wedding dress Terutama untuk klien-klien yang jauh banget dari luar kota itu jadi banyak banget sekarang Dan aku happy bisa jadi bagian dari perjalanan dream weddingnya Tashanti William, terima kasih karena sudah menjadi salah satu hal yang terbaik yang aku punya Saya merasa beruntung dan bahagia memilikimu Mersama akan naik dia Yoitu dorangnya